Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Summa salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ina yawmiddin wabad ahibatil talabah anakum allahu ta'ala jami'an insyaallah fi hadal yawm sanadukhul mabahas jadid au fasla jadid وهو fasla الخامis تحت الموضوع ziyadatul imani wa nukzanih طيب nadخل mubashara تسريعا الانتهاء من هذا الباب يقال هنا لقد جاء في كتاب الله نصوص كثيرة تدل على ziyadatul imani wa nukzanih وَأَنَنَّسَ مُتَفَاوِدُونَ فِهِ sungguh telah ada atau datang dalam kitab Allah nas-nas atau dalil-dalil yang banyak menunjukkan bahwasannya ziyadatul iman wa nukzanih menunjukkan bertambahnya iman dan berku berkurang berkurangnya iman وَأَنَنَّسَ مُتَفَاوِدُونَ فِهِ dan manusia itu berbeda-beda dalam masalah masalah iman maksudnya tingkat keimanannya بَأَدُهُمْ أَكْمَدَا إِمَانًا مِنْ بَأَدُهُمْ أَكْمَدَا إِمَانًا مِنْ بَأَدُهُمْ أَكْمَدَا إِمَانًا sebagian dari manusia lebih sempurna ya atau lebih tinggi imannya dibandingkan yang lain مِنْهُمُسَّبِقْ بِالْخَيْرَدُهِرَةِ ya dari manusia ada yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan وَمِنْهُمُ الْمُقْتَسِدُ dan dari mereka ada yang biasa-biasa saja وَمِنْهُمُ الظَّلِمُ الْنَفْسِي dan dari mereka ada yang zolim terhadap dirinya وَمِنْهُمُ الْمُحْسِنُ di antara mereka ada juga yang berbuat ihsan berbuat baik وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ مُحْسِن tingkatan muhsin dan dari mereka ada yang muhsin yang disebutkan dalam hadis ال-ihsan وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ jadi orang yang muhsin itu orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT ini satu tingkat di atas di atas orang yang beriman وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ dan dari mereka ada yang beriman yang percaya dengan adanya Allah SWT وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ dan dari mereka ada juga yang yang muslim kalau muslim orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat لَيْسُ فِدِّنْ سَوَأُنْ فِي مَرْتَبَةِ وَهِدَهِ tidaklah mereka dalam agama ini سَوَأْ sama في مَرْتَبَةٍ وَهِدَهِ dalam satu tingkat maksudnya keimanannya orang muhsin lebih tinggi dari orang mu'min orang mu'min lebih tinggi daripada orang orang muslim بَالْفَدْلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ أَلَى بَعْدٍ وَرَوْفَأَفَوْكَ بَعْدٍ dengan keimanan dan amal usaha amal ibadah dari hamba tadi Allah Ta'ala mengangkat ya menambah keimanan seseorang dan derajat dan derajat mereka seperti itu maksudnya مَعْدُلْ أَدِنَّةِ عَلَى زِيَدَةِ وَنُقْسَانِ الْإِمَنِ sebagian dalil-dalil untuk ya bertambahnya dan berkurangnya imannya untuk masalah tambah dan kurangnya iman yang pertama dari Al-Quran ya disebutkan disini dalam surat Al-Imran يَلَّذِينَ قَدَنَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ لَقَدَ جَمَعُنَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِمَنًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِئْمَا الْأَكِنُ ya bisa dilihat artinya dalam Al-Quran insyaAllah kita ambil satu saja yang penting yang di akhir nanti وَلْيَخْشَى اللَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرِّيَّةً دِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُنْ لَهَا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا nah yang akan kita ambil yang ayat ini ya disurat Al-Tawbah وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ yang artinya وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ dan apabila diturunkan sebuah surah فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ maka dari mereka ada yang berkata أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِمَانًا jadi ketika ayat Al-Quran datang ada yang bertanya siapa dari kalian yang bertambah keimanannya فَأَمَلَّذِينَ آمَنُوا maka orang-orang yang beriman فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا akan bertambah keimanannya وَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ dan mereka menunggu kabar kabar gembira berharap kabar kabar gembira surat ut-taba ayat 124 فَهَذِهِ الْأَيَةِ سَرُّهَا سُبْحَانَهُ بِزِيَدَةِ الْإِمَانًا وَهَذِهِ مَنْ أَوْدْهَا الْأَدِلَّا وَأَذْهَرُهَا ayat ini adalah ayat yang Allah tak ada perjelas tentang ziyadah iman bertambahnya iman وَهَذَا مَنْ أَوْدْهَا الْأَدِلَّا وَأَذْهَرُهَا dan ini adalah yang sejelas-jelas dalil dan adhar dan yang paling adhar juga jelas yang paling jelas mengenai dalil tentang ziyadatu wa nuqsanul iman وَيَقُلْ إِبْنُ كَسِرْ فِتَفْسِحِ لِلُسْرَةِ تَوْبَهِ Ibn Kassir mengomentari tentang tafsir surat at-tawbah dalam tafsirnya untuk surat at-tawbah ayat 124 وَإِذَمَا أُنْزِلَةِ سُورَةٌ إِلَىٰ أَخِرِ الْأَيَهِ beliau mengatakan حَذِهِ الْأَيَهِ مِنْ أَكْبَرِ الْأَدِلَّهِ ayat ini merupakan akbar adillah diantara dalil-dalil terbesar untuk bahwasannya iman itu yazid bertambah dan berkurang sebagaimana ia adalah madhab atau panutan aksar aksarul khalaf kebanyakan khalaf orang-orang yang hidup setelah zaman salaf wassalaf adalah orang-orang yang hidup di zaman sohabat tabi'in wa at-ba'ud tabi'in min a'immatil ulama' dari kalangan pemimpin-pemimpin para ulama' jadi itu dalil dari Al-Quran ya cukup dihapalkan satu ayat ini saja yang surat at-tawbah ayat 124 yang mungkin cukup dihapal dari Yaqul ibn Kathir dari sini yang perlu dibaca supaya kita paham tentang dalil dari Quran kemudian yang kedua dari hadis yang pertama perkataan Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad yang ini dalam kurung tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah pada dirinya jadi orang yang tidak amanah dia tidak tidak beriman apakah tidak beriman secara mutlak atau bagaimana kita lihat penjelasannya hadis ini menunjukkan dalil menunjukkan bahwasanya orang yang tidak amanah maka maka ia telah membatalkan fihi padanya syai'un min wajibat haddin sesuatu dari kewajiban kewajiban agama ini jadi kalau tidak amanah berarti dia sudah melanggar aturan agama maka pergi darinya kesempurnaan iman iman yang wajib dan kesempurnaannya jadi kalau orang melakukan perbuatan dosa tidak amanah misalnya maka dia melakukan sebuah perbuatan perbuatan dosa dan itu bisa mengikis mengurangi keimanan dan ia menjadi dengan perkara tersebut bisa dika mu'minan seorang mu'min yang kurang iman maka pengkhianatan kepada amanah atau tidak menunaikan amanah fil abdi untuk seorang hamba dalilun ala naqsil iman dalil bahwasannya berkurangnya iman wadok fihi dan lemahnya iman fihi pada pada perkara tersebut ya fihi fihi ya finaktul iman walizadika kona urwa bin zubair rahimahullah karena itulah urwa bin zubair berkata rahimahullah ma naqada amanah ma naqada amanah kecuali ia membatalkan atau mengikis keimanannya kemudian hadis yang kedua ma akhraja muslim an abi hurairah kalau rasul sallallahu alaihi wassalam al iman u bid'un wassaba'una syu'bah ya aw bid'un wassidtuna syu'bah atau nabi iman itu ada 70 ya 73 sampai 79 artinya bid'un disini sesuatu yang bernilai 3 sampai 9 jadi kalau tambah wassaba'un 70 antara 73 sampai 79 aw bid'un ussidtun atau 63 sampai 69 syu'bah cabang jadi iman itu bisa dikatakan ada sekitar 70-an cabang dan yang paling utama adalah perkataan ini puncak tingkatan iman dan yang paling bawahnya iman yang mengambil atau menyingkirkan gangguan dari jalan kalau ada batu kita buang kita singkirkan itu adalah nilai iman yang paling bawah nah kalau orang sudah melihat sesuatu di jalan yang bisa mengganggu pejalan kaki atau kendaraan tidak disingkirkan ya maka ini perlu dipertanyakan apakah orang tersebut masih memiliki iman atau tidak ya karena yang paling rendah disitu apa iman menyingkirkan hal-hal yang bisa memberikan mudorot kepada orang lain ketika ada di jalan dan rasa malu adalah bagian dari iman maka dari hadis ini terdapat penjelasan terdapat penjelasan bahwasannya iman secara syariat ismun ismun lima di syuab ada isim untuk makna yang memiliki cabang-cabang dan bagian-bagian ia memiliki a'lah yang tinggi dan yang rendah dan isim terikat atau terhubung dengan sebagian yang lain sebagaimana ia berhubungan dengan keseluruhannya terdapat penjelasan bahwasannya dan sempurna jumlah atau jumlah seluruh bagian-bagiannya seperti itu nah jadi dikarenakan Nabi SAW mengatakan ada yang paling tinggi dan ada yang paling rendah maka iman itu sebenarnya bertingkat bertingkat-tingkat dan kebenaran itu meliputi seluruh cabangnya jadi kita tidak melakukan cabang-cabang iman yang rendah saja kita harus melakukan dari yang yang bawah sampai yang yang atas supaya apa supaya iman kita itu sempurna seperti salat-salat yang disyariatkan dia memiliki cabang-cabang dan macam-macamnya dan isim itu berkaitan dengan sebagiannya sebagaimana ia berkaitan dengan keseluruhannya dan kebenaran itu meliputi seluruh bagian-bagiannya dan kesempurnaannya dan cabang-cabang ini berbeda-beda bukan satu derajat dalam keutamaan jadi amalan-amalan tersebut berbeda ininya berbeda tingkatannya bukan satu derajat keutamaan bal bak suha abaduha suha ini abaduha bal abaduha akan tetapi sebagiannya sinnya ini diganti dengan dod abdol min ba'd lebih baik dibandingkan yang lainnya atau sebagiannya kamah wazohir ulafzul hadis sebagaimana zohirnya yang nampak dalam lafaz hadis fiqohi dalam perkataan Nabi sallallahu a'la ha a'la ha yang paling tinggi darinya wakawrihi adenah dan yang paling rendah darinya jadi karena ada kata alaha dan adenah maka iman itu bertingkat tingkat tergantung dari amalan-amalan seseorang ta'ib ilahuna la'indah guam istiqsarat awil asilah falyatafad dolu